100 lapak pedagang dan bangunan liar di kawasan Jatinegara Jakarta Timur dibongkar petugas. Pembongkaran ini dilakukan untuk menormalisasi Kalibaru. Rabu pagi, personal gabungan membongkar lapak pedagang dan bangunan liar di daerah Kalibaru Jumbatan Item Jatinegara Jakarta Timur. Tim gabungan ini terdiri dari Satuan Polisi Pembang Praja, Polisi, serta TNI. Para petugas membongkar bangunan liar dan lapak pedagang menggunakan alat berat serta peralatan seadanya. Saat pembongkaran, sebagian lapak pedagang sudah dikosongkan pemiliknya. Iskander yang sudah 35 tahun berdagang di sini merelakan lapaknya dibongkar. Pembongkaran ini merupakan rangkaian kegiatan penertiban di setiap wilayah yang digalakan sejak Juli lalu. Pagi ini kita melakukan penertiban di Jembatan Item. Ini jalan inspeksi, sudah penuh kaki lima, penuh sampah. Maka pada pagi ini kita mulai, kita fungsikan jalan ini supaya jalan ini nanti berfungsi. Kegiatan ini bertujuan menormalisasi kali supaya berfungsi sebagaimana mestinya. Setelah pembongkaran, rencananya tempat ini akan dibangun taman. Sikit Wijaksono melaporkan untuk NET.